Jualan jujur-jujur amat, Nenek kenapa sih gak bawa kadi? Oke, Nenek mendapatkan dengan jualan. Iya, Nenek kan jualan. Ini kan banyak nih kalo gak habis. Nanti kan keluar, mbak sih. Kenapa gak pake pengawet aja? Iya, kak. Orang pake segala pengawet. Kenapa? Saya kan kerja di yayasan gitu. Terus saya ngadain sama yayasan saya tuh, ngadain berdonasi buat orang-orang yang gak mampu gitu. Nah kan Nenek kan disini, maaf ya Nek. Nenek kan udah tua, terus kan jualan sendiri gitu kan. Nenek mau gak kerja sama-sama saya gitu. Jadi nanti kita minta donasi. Kita bagi dua gitu gimana. Tapi gak usah dikasihin ke orang-orang yang gak mampu buat kita berdua aja gitu. Kan lumayan daripada Nenek capek-capek jualan kayak gini. Kau Nenek. Banyak kan Nenek. Gak apa. Kalo mau nih saya catat namanya disini. Gak. Kenapa gak mau? Gak mau. Gak. Jualan jujur-jujur amat Nenek kenapa sih gak bawa nih? Gak. Nenek memang gak mendingan jualan. Nenek. Nenek sejuta. Saya sejuta pokoknya. Syaratnya gampang. Pokoknya Nenek cuman tinggal bohong dong. Gak. Gak. Gak mau mau jualin deh. Cuman bohong doang nih. Masa gak mau, Nek? Gak. Kan gak ada yang tau. Gak tau mah. Cuma kita doang yang tau Kalau bohong emang kenapa? Murung urusan gue jadi jelek Begitu Gue pengen urusan gue pengen bagus Pengen lurus Begitu Ya sahabat tangguh itu tadi Reva Salah satu sahabat tangguh kita dari Kota Bekasi Tadi sudah dilihat sama-sama Bahwa Reva berhasil menguji kejujuran nenek Tadi Reva coba untuk sedikit Memujuk nenek untuk berbuat curang di telora sini Alhamdulillah nenek tidak mau Nenek bilang gini Saya jualan itu jujur dari dulu Dan itu jauh lebih baik dan halal Dan saya gak mau bikin jualan saya jadi hancur Itu katanya Luar biasa sahabat tangguh Jalan sekitar tentang kejujuran berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!